Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, ketemu lagi di channel youtube aku Ida Tar Jadi di video kali ini, aku mau share tentang Pure Kids Inhalan Dekongestan Oil Jadi fungsinya Pure Kids ini untuk melegakan flu pada anak-anak atau bayi ya Nah, Pure Kids ini bisa digunakan dengan cara meneteskan cairan dari aromaterapi ini ke dalam tungku Nah, buat teman-teman yang pengen tahu reviewnya, aku bakalan reviewnya dari mulai kemasan, kemudian expirednya, dan lain-lain Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, stay tune terus di video aku Oke teman-teman, jadi aku mau reviewin dari awal paketan ini Ini aku beli satu paket, jadi satu paketnya itu, isinya itu ada satu tungku, kemudian dua lilin, kemudian dua piece Pure Kids Aku beli yang lemon dan juga original variannya Nah, sebenarnya Pure Kids ini mengeluarkan tiga varian, ada yang original, ada yang geranium, dan juga ada yang lemon Sebenarnya ada tiga ya Dan aku beli satu paket ini sekitar harganya itu Rp82.000an Jadi buat teman-teman bisa cek aja di online shop dan lain-lain ya Nah, untuk fungsinya sendiri gitu ya Buat apa sih Pure Kids, kenapa kita harus beli Pure Kids gitu Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, nggak beli juga Cuman ini aku sekedar reviewnya, karena memang banyak banget yang merekomendasikan Kalau misalkan ketika bayi lagi flu, atau misalkan lagi hidung tersumbat Ini bagus banget untuk melegakan pernafasan ya Nah, jadi fungsinya itu, ini kan dekongesan oil, jadi itu benar-benar kayak aromaterapi gitu Nah, ini tuh fungsinya untuk melegakan hidung tersumbat, kemudian melegakan pernafasan juga Dan juga sebagai aromaterapi obat bayi yang dibuat dari bahan-bahan alami Nah, ini tuh efektif bekerja langsung di saluran pernafasan Aman juga ya, karena tidak ditelan, kemudian tidak ditetesin ke hidung juga, ataupun tidak dioles Jadi tuh ini benar-benar nggak kontak langsung dengan badan bayi, ataupun misalkan hidung bayi dan lain-lain Jadi ini benar-benar kayak dihirup aja gitu Nah, ini dari kemasannya dulu ya Ini adalah satu paket, jadi kayak gini kemasannya Sorry ya, ini udah rusak karena udah sempet aku buka juga Nah, terus disini tuh ada batch number dan juga expired-nya Nah, ini expired-nya bulan 7 2021, pendek juga ya, tapi nggak apa-apa Yang penting udah persiapan buat bayi kita gitu Nah, jadi paketannya itu adalah, ini adalah tungkunya Jadi tungkunya itu ada lilinnya di dalamnya, lilinnya dikasih dua Kemudian Ini paketan Pure Kids-nya Aku memang belinya itu yang aroma lemon dan original Jadi memang satu paket itu udah isi dua Terserah ya, kita bisa random Jadi kalau misalkan kita mau yang original dan geranium boleh Kalau misalkan kita mau request yang geranium dan lemon juga boleh Jadi memang terserah, tergantung keinginan dari pembeli Oke, teman-teman semua, kita akan lihat dalamnya dan kemudian Kemasan dari Pure Kids-nya itu kayak gimana Kemasan yang kecilnya Dan aku mau langsung aja ya, reviewin Nah, jadi aku kan udah bilang ya Tadi satu paketnya itu ada lilin, kemudian ada tungku dan juga ada Pure Kids-nya Nah, ini adalah tungkunya, kemudian lilinnya dan ada Pure Kids-nya itu ada dua piece Dan cara pemakaiannya kayak gimana sih? Sebelum cara pemakaian, aku mau liatin dulu kemasan dalemnya dari Pure Kids Ini adalah Pure Kids yang inhalantik kongesan oil yang original dan ini adalah yang ada aroma lemon Nah, untuk yang original, ini tadi aku udah buka segelnya Kalau misalkan yang ini masih tersegel ya, jadi memang kemasannya itu harus tersegel Berarti itu tandanya belum ada pemakaian atau belum ada yang buka sama sekali Dari kemasan luar dulu ya, aku reviewin Ini kemasan luar, terus ada kayak keterangan melegakan hidung tersumbat Netonya 10 mili Kemudian disini ada kayak perhatian untuk kayak apa ya, warning gitu loh Ini hanya dihirup, hanya dihirup uapnya saja Kemudian tidak ditujukan untuk diteteskan langsung ke mulut atau hidung Karena memang nggak boleh langsung kontak, jadi memang cuma uapnya doang Terus hindari kontak langsung dengan mata dan kulit Apabila tertelan, segera hubungi dokter bila gejala terus berlanjut hubungi dokter Nah, kemudian disini ada expired-nya Expired-nya itu adalah Maret 2024 Kemudian manufakturnya itu kayak pembuatannya di Maret 2020 Dan ini adalah diproduksi oleh yang mengeluarkannya ya Dan sebenarnya sih aku nggak ngerti juga ya Kalau di kemasan ini kan, batch number-nya itu ED-nya bulan 7 2021 Ternyata ini bisa di dalam ini ED-nya lebih panjang Jadi Alhamdulillah banget ya Jadi nggak sayang Soalnya aku sempat mikir, ini kan kemasannya lumayan kecil juga banyak gitu kan Kita makanya nggak banyak, cuma ditetesin doang beberapa tetes Sedangkan aku belinya dua dan sayang banget kan kalau udah expired Tapi ternyata expired-nya lama ya, teman-teman Tuh, yang ini juga Oh, sorry, sorry Ternyata yang bulan 7 2021 itu yang aroma lemon Kalau yang ini di 2024, yaudahlah nggak apa-apa Dan kemasan dalamnya Nah, ini Kemasan dari dalamnya Dan disini ada cara pemakaian juga ya Karena pemakaiannya itu ditetes Jadi disini ada Untuk usia 3 bulan atau sampai 2 tahun nih 3 bulan sampai 2 tahun Itu 3 sampai 7 tetes Kemudian anak usia di atas 2 tahun Atau dewasa 8 sampai 12 tetes Tetes kan, kalau misalkan ini nggak punya tungku ya Kalau aku kan memang belinya sepaket dengan tungku Buat teman-teman yang nggak punya tungku Ini bisa banget diteteskan ke saput tangan Atau bisa juga ke bantal Nah, atau tungku, aroma terapi, minyak diisi air hangat Dan dihirup uapnya Dan buat nggak punya tungku Itu ternyata bisa pakai saput tangan Nah, kayak gini ya kemasannya Dan ini juga sama Jadi aku nggak usah buka ya Karena memang dalamnya sama Kayak gitu kemasannya Nah, sekarang aku mau liatin cara Untuk pemakaian dengan menggunakan tungku Jadi pertama Itu kan kita udah dikasih lilin ya Dua Nah, lilin yang satunya dikeluarin Jadi kita pakai lilin yang ini Nah, aku nggak pakai api ya di sini Nah, jadi pertama kita nyalain dulu nih lilinnya Kemudian kalau misalkan udah dinyalain Di sini kita kasih air hangat Air hangatnya ya secukupnya aja Jangan terlalu penuh gitu Kemudian setelah dikasih air hangat Tetesin pure kidsnya sesuai dengan Indikasi, sorry Sesuai dengan anjuran petunjuk penggunaan ya Karena anak aku usianya di bawah 2 tahun Jadi aku bakalan tetesin 3-7 tetes Berarti di sini udah ada air hangat Kemudian ditetesin dengan pure kidsnya Setelah itu kita taruh aja di pojok Atau di mana yang nggak apa namanya Yang aman gitu ya Supaya bisa bertahan sampai pagi Atau misalkan sampai tengah malam gitu Udah kita tunggu aja Sampai aromaterapinya menyebar Dan bisa digunakan untuk anak kita Di sini kita akan membahas tentang kandungan ya Kandungan atau komposisi dari pure kids ini Nah, yang pertama aku juga udah sempet search ya Fungsi-fungsi dari kandungan-kandungannya sendiri Ada yang pertama itu adalah Eucalyptus oil Nah, fungsinya ini mengencerkan mukus Apa sih mukus? Mukus itu ingusnya ya Jadi ingus baby gitu Jadi bisa itu diencerkan oleh eucalyptus Kemudian Cajuput oil Itu sebagai aromaterapi yang memberi rasa tenang Mungkin lebih tepatnya Lebih enak aja gitu Bau aromanya Kalau misalkan aromanya nggak enak kan Kita enak juga ya Jadi cajuput oil ini Fungsinya sebagai aromaterapi Kemudian Ada clove oil Nah, fungsinya ini Sebagai aromaterapi yang memberi rasa tenang juga sama ya Kemudian Juniper berry oil Sebagai aromaterapi juga Kemudian Dementolis mint oil Sama juga sebagai aromaterapi Kemudian Methyl salisila sebagai antiseptik Dan itu adalah fungsi-fungsinya Sebenarnya cukup aman juga ya Kalau pure piece ini Karena kan Nggak langsung kontak dengan kulit Nggak langsung kontak dengan hidung Jadi Cuma uapnya doang gitu Dan yang paling penting juga cukup praktis ya Cuma ditetesin doang Jadi Bisa dihirup langsung Kalau misalkan lebih praktis lagi Kalau misalkan Bayi kita lagi tidur Kan kita bisa tetesin di bantal Jadi lumayan kehirup juga ya Asal jangan Di bagian kulitnya Hidik-hidung aja gitu Oke semuanya Jadi itu adalah video dari aku Untuk hari ini Semoga video ini bisa bermanfaat ya Buat bunda-bunda semua Yang lagi nyari Rekomendasi untuk Apa? Aromaterapi untuk Pelu melegakan penapasan Dan lain-lain Jangan lupa Like, comment, subscribe Di channel youtube aku Dan ikutin terus channel youtube aku Aktifin loncengnya Karena aku bakalan share video-video yang bermanfaat See you on my next video ya Bye-bye